kita lanjut ke Belanda silakan Pak Suryadi kami pesan, siap-siap nanti Ibu Eli dari Mesir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih pada senior Pak Emi Salim Pak Pasti Jalal Pak Mokhtar Naim, Guru Ambo dan lain-lain karena waktu itu saya cuba mempapendek yang lain banyak yang memberi masukan tentang pemerintah marantau ini Dinda Burmalis bisa dibantu display terima kasih mungkin begitu saja Ambo mempunyai powerpoint kita Ambo selalu melihat fenomena marantau karena mungkin orang akademis bantu yang beberapa lain Prof. Gusti dan lain sebagainya melihat fenomena marantau dari segi akademis tapi tentu tak lepas dari hal yang praktis yang pertama yang pertama slide pertama Dinda Burmalis pertanyaan Ambo yang prinsipal adalah apakah fenomena marantau ini kita lihat sebagai kebiasaan orang Minang saja atau fenomena marantau ini adalah adalah sebuah modal etnik yang bisa memajukan dan mesejahterakan orang Minang baik di rantau maupun di kampung itu pertanyaan Ambo Ambo fokus slide Ambo fokus kepada kenyataan bahwa studi marantau yang komprehensif itu hampir dilakukan hampir sampai puluh tahun yang lalu lebih ya tadi Pak Mokhtar sudah menyatakan ada studi Mokhtar Naim 1973 ada studi Sisi Kato 1982 mohon di display ya Dinda Burmalis di apa di point-point ada studi gerak person awak sama awak di Minang Kabau di Jakarta antropolog di Syedan itu dilakukan hampir empat puluh tahun yang lalu kita tidak tahu banyak apa yang terjadi dengan perantau Minang dalam empat puluh tahun lebih terakhir bagaimana okupasi mereka dirantau dimana saja mereka merantau dan lain sebagainya yang terkait baik yang kasat mata maupun yang tidak yang tangible maupun intangible mengenai perantau ini baru ini kita dikejutkan oleh kasus di Wamena ternyata di Wamena itu ribuan perantau Minang ada di sana kita tidak tahu selama ini misalnya atau publik secara umum tidak tahu jadi intinya adalah bahwa studi mengenai perantau Minang itu out of date sudah ketinggalan empat puluh tahun yang lalu dan empat puluh tahun terakhir lebih kita tidak tahu apa yang terjadi jadi kita harus melakukan studi lebih lanjut mengenai perantau Minang lanjut lanjut dinda display ya terus terus ada publikasi baru ada publikasi baru dari Uda Ismet Ambo sudah tahu Uda Ismet mudah-mudahan online juga mengenai orang tua Minang-Kabau ini buku yang menarik yang dilakukan dengan kat tengah kita Rebecca Uni Rebecca yang cukup komprehensif menurut Ambo baru Ambo resensi di Archipel di Paris mengenai nasib orang tua Minang di era kini baik di rantau maupun di kampung dan itu tentu saja ini terkait dengan perantau tentu saja yang berangkali akan kita alami juga sebagai perantau baik generasi Pak Muhtar maupun generasi kami jadi intinya yang Ambo ingin kontribusi sekitik dalam webinar adalah bahwa migrasi manusia adalah fenomena universal yang bersebut alamiah tapi tentu ada faktor-faktor pendorong yang berbeda secara kultural tadi Uda Hasri Caniago sudah memberikan gambaran sedikit tapi dalam konteks Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya yang dihuni oleh beragam etnik yang berbeda dan juga karena semakin banyaknya pendatang dari kontinen lain yang masuk ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia kajian mengenai migrasi dan etnik adalah penting untuk dilakukan dalam konteks ini penelitian tentang fenomena marah atau orang Minang tentu juga penting dilakukan agar dapat diperoleh gambaran yang objektif dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan praktis oleh pengambil kebijakan oleh negara oleh pemerintah baik di daerah maupun di tingkat nasional demi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau sendiri ini saya garis bawahi demi kemajuan dan kesejahteraan orang Minangkabau sendiri oleh kerana itu keberadaan sebuah pusat studi migrasi penting untuk didirikan ambun bayangkan itu didirikan di Padang di UNAN di UNP dan pusat studi ini dapat bekerjasama dalam melakukan penelitian dengan pusat-pusat studi lain di universitas lain ini studi migrasi itu adalah penting di mana-mana di banyak universitas barat itu pusat studi migrasi itu ada bahkan Uni Eropa punya center of migration studies karena ini fenomena manusia banyak dampak sosial ekonomi politik yang ditemukan oleh migrasi jadi baik kerjasama dilakukan baik dalam dengan universitas dalam negeri maupun luar negeri misalnya baru-baru ini saya diundang ke Universiti Malaya oleh Universiti Malaya Migration Research Center kita bisa melakukan penelitian bersama misalnya dengan studi lah kalau kita melihat negara-negara maju dengan studi lah kita bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk meseja seterakan bangsa kita dengan studi tentang migrasi tentang pola merantau termasuk perubahan yang terjadi dalam 40 tahun terakhir tentang penatau orang Minangkabau yang bisa membuat pengambil kebijakan mencari jalan untuk meseja seterakan orang Minangkabau itu adalah sesuatu yang penting jadi kajian-kajian tersebut mungkin akan dapat memberi sumbangan baik untuk kepentingan akademis maupun praktis nah saya mau melihat sedikit merefleksi ini pandangan saya saja mungkin ada yang setuju atau tidak mengenai fenomena merantau di zaman sekarang terlihat hubungan rantau dan kampung itu dimaknai dalam perspektif yang agak berbeda dari yang dulu-dulu misalnya apalagi karena pandemi corona ini jadi hubungan rantau dan kampung sedikit mengalami tensi dan pandangan-pandangan terhadap perantau pun tentu akan berbeda karena itu yang kedua ini sesuatu yang penting generasi Minangkabau yang lahir di rantau mengalami keterputusan hubungan emosional dengan kebudayaan Minangkabau ini bisa ini dikarenakan karena sejak tahun 70-an atau lebih awal itu banyak generasi Minangkabau yang lahir di rantau dengan baik antara keluarga sesama Minang maupun keluarga yang Minang dengan etnis lain nah generasi ini sebenarnya punya memori punya punya apa namanya hubungan yang absurd dengan Minangkabau sendiri jadi persikiran Pak Suredi ya dan saya lanjutkan sedikit jadi terjadi krisis kepemimpinan di kampung karena banyaknya perantau yang potensial pergi dan kampung halaman mengalami pengiringan sumber daya manusia ini sesuatu yang harus kita pikirkan dan ini terkait dengan perbicaraan dari Pak Emil Salim tadi banyak keluarga yang telah merantau Cino sebenarnya kita kita tadi dikatakan bahwa dengan transportasi yang baik hubungan rantau dan kampung baik tapi saya melihat di tingkat yang lebih dasar banyak orang Minangkabau yang tidak bisa pulang ke kampung apalagi dari sekarang jadi ini berapa banyak orang Minangkabau yang sudah meninggal di rantau dan lain sebagainya ini sesuatu yang perlu kita ketahui lebih lanjut terus sampai sampai batas tertentu saya melihat perantau Minangkabau tetap mempengaruhi faktor ekonomi tempatan tetapi politik dan dan kebudayaan secara umum agak berkurang coba lihat slide selanjutnya Dinda Burmalis ya jadi ini contoh saja contoh misalnya yang dulu lanjut Dinda Burmalis ya dan lanjut ya lanjut nah pertanyaan dasar saya adalah apakah fenomena merantau ini akan kita lihat sebagai kebiasaan sehari-hari saja atau kita bisa menjadikannya modal etnik untuk mensejahterakan orang Minangkabau secara umum itu saja terima kasih